Hai sahabat ini di spesial masyarakat test make me up this software nah ini hasil make-nya emonya tidak ada suara dan ketika burungan diangkat coba make-nya saya matikan dulu takutnya storing ya kalau make-nya tidak dimatikan suaranya saya pulkan nah hanya desis jadi tidak ada bunyi ngebrum atau dengung ini sudah full lumanya seperti ini full diampli dan full disininya juga full tiba kita lihat fullnya 30 mantap ya pindah ke bluetooth coba the bluetooth device is ready to help bluetooth jadi itu ya sm aux input motor the bluetooth device is ready to help oke mantap oke mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat wajib banjar kali ini saya akan kembali berbagi unboxing sekaligus review kalau bisa apa yang akan saya unboxing kali ini mari kita lihat simak selanjutnya oke terlebih dahulu kita cek untuk kondisi packingnya mantap tidak ada bolong-bolong walaupun sederhana tidak berapis bubble craft dan lain-lain kita sambil foto ya foto paketnya paketnya bagus oke langsung saja kita buka dari mana mulai bukanya dari sini bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan tidak kepotong yang di dalam nah ya jaris terpotong yang di dalam nih dia penutup baut oke kita letakkan disitu dulu ini dia kita buka sekarang apa isinya ternyata di dalam ada bubble craftnya wah ini ada soket microphone ada soket mic itu dia 3 pin dan soket mic nya ini persa cocok dengan yang ini oke mantap selanjutnya kita buka lagi di dalam ada kabel ada berbagai macam kabel ini ya sahabat kita buka saja kita biar bisa lihat ini dia ada satu empat pin nih ada yang kedua dua pin kayaknya untuk baterai atau power ada lagi yang tiga pin nah ini sepertinya untuk audio output oh iya bukan ini kayak sepertinya untuk ini tadi ya nah jadi kita langsung pasang saja ini dia cocok oke cocok ya kita potong kita potong kabel-kabelnya juga ini dia baik kita buka lagi di dalamnya ada apa nih masih ada nih kabel ininya nih oh ini ya kayaknya ini ya untuk kabel mic saya salah bukan bukan ini untuk kabel audio input nah untuk kabel mic yang ini tiga pin yang mana ya sama ya nah gitu jadi kabelnya banyak ternyata nih serabutan foto saja sambil oke habis itu kita buka perangkat utamanya apa yang ada dimana ini bukaannya aduh ini bukaannya luar biasa untuk apa namanya pakingnya aman super aman nah ternyata adalah modul mp3 player modul mp3 player lengkap dengan remote kontrolnya ini kabel-kabelnya baik langsung kita pasang saja kita lihat disini fiturnya ini kita lihat fiturnya apa gak bisa dipokus ini ya karena nah bentuk foto nah ini nampak terlihat jelas saya fokus biar biar bersih gimana ya gini nah gini ya supaya nonton bisa lihat fiturnya apa saja yang pertama ada tanda ini antena bluetooth berarti ini bisa ponek bluetooth yang kedua ini ada 4 pin 4 pin ini 1 pin untuk antena berbanyak ini ya langsung saja kita pasang nah jadi ada 4 pin yang warna merah ini antena kemudian tiganya audio output ada lagi ini untuk powernya kita colok saja kesini langsung nah sudah tinggal dua ya tinggal dua kita lihat lagi nah coba kita lihat disini di belakangnya supaya bisa tahu soket apa itu yang sudah kita pasang ini ada antena audio output nah kemudian ini out ins nah ini ada out ins kita pasang saja out in ini bisa tapi kalau tidak diperlukan tidak perlu dipasang ya sahabat daripada konsleting nanti ujungnya ada lagi satu ini ground mic in mdet apa itu mdet ya mungkin apa namanya auto on out mic nya disini ada ada tiga jalur ya nah mic ini ada tiga ketika dicolok diaktif ketika dicabut mic nya dia mute 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 jadi gini ada tiga pin untuk ke mic mic in langsung kita pasang nah jadi mantap nih sahabat ya ada colokan untuk mic nya oke kita foto lagi banyak fotonya yang ininya tidak saya pasang ya baik langsung sahabat kita review apakah betul ini bisa digunakan untuk mic oke saya akan langsung pasang kesini ke ampli saya ini oke kita buka dulu amplinya nah kita akan lihat dulu ini jacknya apa sama apa tidak sama atau tidak kalau sama kita oh ya langsung kita solder saja kesini kita solder kesini ke min plus min plus ya oke kita solder aja ininya langsung kesitu biar aman yang merah pasti plus saya panaskan solder oke rencananya ini saya pasang disini dan kira-kira ini micnya bisa masuk disini bisa kan enggak bisa disini bisa masuk disini sahabat saya mau masuk kesitu kan tuh kalau gitu nanti bikin lubang dimana bisa disini aja udah nih nih disitu saya kasih lubang disitu nanti oke ya mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa enggak copot ininya kayaknya tidak copot copot ya harus di apa harus dilem dulu ditambah oke yang penting kita coba dulu bagaimana suaranya apakah bisa kita pasang dulu untuk baterai powernya baik sahabat kita lanjutkan kayaknya solderannya sudah mulai panas kita akan solder saja kesini ke bagian sini oke atau kita sambung disini saja boleh nih sudah ada disini nah itu ya sahabat ya kita sambung disitu saja ini ke sini di ujungnya terlalu kecil oke saya akan langsung mana solder solder sekalian nanti saya kasih elko tambahan ketambahan aduh susah sahabat ya karena tidak ada pegangannya ya sudah lumayan melekat satunya lagi mudah-mudahan bisa selo nyoldernya di atas angin tidak di atas ganjalan jadi agak susah ya untuk menempel di ujung ujung yang nyaris tak bersentuhan nah menempel melekat ya oke sepertinya melekat ya oke sahabat untuk audio input saya cabut dulu ini saya punya yang dulu yang lama dulu untuk lepas suara nah nanti saya kasih yang itu kalau sudah positif ya kalau sudah bagus gitu nah jadi kita pasang ini dulu yang lama dulu mana tadi ini ini ya soket 123 nah oke ini dia sudah terpasal sahabat mic ini juga sudah terpasal kita kita akan coba micnya dulu oke ini saya kasih pengaman dulu disini supaya ada konslet ini dia baterainya nah baik kalau sudah kita akan coba hidupkan untuk untuk ngetes mic dulu karena untuk audio untuk plus disk usb itu jelas sudah bisa micnya yang saya mau review nah ini dia sudah nyala warna biru radio nyala 87,5 FM itu dia coba kayak gitu ya kerocok 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 gitu ya karena LED ya LED LED baik kita akan coba mic saya tusuk mic mic saya tusuk dulu coba tes saya buka polomba oke kita cari video saya saya mau coba butut tapi tidak ada perangkat handphone ini handphone dipakai untuk kamera siapa mau ada segala tingkat tanpa tinggal bisa tangkat kita kan juga remote ini harus kita cabut dulu isolasinya jika 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 kita mau pakai ini dia selesai oke tidak sudah nampaknya tidak menemukan gemanjat tapi ada bunyi ini belum ada anten kalau punya anten dia jelas bisa lengkap ya berarti peka bagianya kita pindah ke mode log input mode katanya sih sebuah mode bisa lengkap apa suara ya wah masuk dia suaranya masuk dia 1 2 lengkap suaranya 1 2 S oke 1 2 suara saya ayat 2 itu ya 1 2 tes oke ini kalau kita kecilin coba saya kecilkan pelompanya apakah woi kalau dikecilkan ini gabung suara semua berarti suara mic dengan suara tes tes dengan suara audio ini laku tes baik kita tekan equaliser equaliser tes equaliser ini kita tekan tes 12 1 1 1 1 1 2 tes 1 2 nah ehonya tes 1 2 cek 1 2 dimana ya untuk mengatakan eh coba saya tekan nama sini tekan nama equaliser oh itu ya eh nah eh saya bisa turunkan pola eh tes tes oh malah mati tes tes 1 2 eh 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 benar memaik eh smooth obedience Yeah eh 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 the eh 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 itu dia untuk mematikan eho ya nah eho nya sudah stop untuk menaikkan lagi eho nya tekan lagi tahan sampai timbul buruk e nah e ya tekan lagi e nah itu untuk menaikkan eho oke paham 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 jadi untuk menaikkan bologna itu ada dua ada bologna suara ada bologna eho nah untuk ratunya ditekan dan tahan tombol ekoeser di remote nya oke ditekan dan tahan sampai keluar e coba ini tekan toh salah yang ini nah e itu bisa kita mulai eho nya itu luka anda e oke ini saya pasang di sini bentuk ya jadi nah ini sahabat ya jadi ini saya pasang di sini ini tegangan trapo nya 12V ya 12V dan ini suaranya tidak mendengung bagus nah ketika di full kan saya hanya mendesis gitu kalau kita pindah ke mode bluetooth device is ready to tell bluetooth oke mantap ini di bluetooth apakah bisa mic bisa mic nya ya di bluetooth kita pelankan ploma test 1 2 oke di mode bluetooth ada mic nya test 1 2 sekarang kita coba ke mode SM 10 SM test 1 2 ya di mdm juga ada mic 9 10 1 6 7 7 9 6 10 12 12 13 16 16 97,6 itu ada frekuensi ya radio RRI tapi tanpa anten ternyata tidak bisa menangkap kalau saya pegang nih nyambung nih coba saya pegang udah juga ya harus rekabah Oke sahabat demikian berbagi saya kali ini jadi peloma micnya tidak bisa dikecilin karena hanya ada dua peloma peloma di Ecolacer yaitu peloma suara semua musik input dan gabung dengan peloma mic hanya bisa mengecilkan Ehok Oke jadi kita bisa-bisalah atur ya di sini supaya tidak storing dan untuk mic-nya harus pakai aturan tersendiri ya Oke sahabat demikian berbagi kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini sudah siap saya rakit ini tegangan 12 pol udah masuk kesalah sudah mantap nah kemudian mic-nya Oke siap kita rakit Oke terima kasih sahabat wajibanjar sudah menyimak semoga ini menginspirasi buat yang mau beli modul MP3 yang bisa karaoke-nya ehonya mantap lah lumayan lah ehonya cuma kita nah tes kita buka dikit terpek mata sampai YouTube karena udah banyak sekali tadi tidak lembrem yaitu Tidak ada ngebrum hanya mendesis begitu ya ketika sudah masuk di ampli Kalau yang lama yang ini dengung ya Kalau yang ini mendengung Ini jelas ini punya keletekan dengung dan lain-lain Pokoknya di seterusnya banyak Yang ini hanya mendesis Oke mantap terima kasih sahabat Haji Banjar Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton